jumpa lagi sobat akatrik kali ini kita akan membuat huruf timbul atau kalimat timbul embos di benda kerja 3 dimensi kita buka benda kerja 3 dimensinya disini kita akan membuat huruf di permukaan tersebut baiklah yang pertama klik kanan benda kerja lalu new sketch kita ke menu text lalu kita blok garis disini contoh saya masukkan huruf katrik ini kita ubah tims new roman font kemudian size tetap standart kemudian kita pertebal lalu kita ok disini kemudian klik kanan ok nah ini kita tahan tekan dan tahan kita geser kita atur sesuai yang dibutuhkan klik setelah selesai membuat huruf finish sketch setelah selesai kita di menu model kita pilih embos 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 ini langkah pertama di profil kita pilih gambarnya hurufnya setelah selesai kolom ini merupakan embos from face artinya huruf tersebut timbul ke depan sedangkan yang ini e-graph from face ini huruf masuk ke dalam dalam benda kerja tiga dimensi baiklah contoh yang pertama timbul ke depan depth masukkan satu mili ketebalan dari huruf tersebut sedangkan oppression kita pilih wood driftwood contoh saja ini materialnya baiklah selesai ok ok kemudian ok jika kita orbit 3d orbit maka tulisan akatrik akan timbul lalu untuk mengedit katakanlah ingin merubah kita bisa melakukan di ini embos double click nah sekarang kita coba yang kolom kedua klik ini akan timbul ke dalam hasilnya seperti ini jika kita ingin merubah huruf kita bisa melakukan di sketch double click double click lagi kita bisa rubah oke kemudian finish sketch maka tulisan tersebut akan langsung berubah sekian terima kasih kemudian